Baca Wapres Gibran Raka Buming Raka merespon setanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut dua program unggulannya bukan barang baru. Gibran mengakui itu program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat bukan program baru tapi ia yakin akan menyempurnakan kedua program agar lebih bermanfaat. Dana Abadi Pesantren Saat deklarasi pasangan Baca Pres dan Baca Wapres di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dengan semangat menyampaikan sejumlah program unggulannya di antaranya Dana Abadi Pesantren, Kartu Indonesia Sehat Lansia, dan Kredit Startup Millenial. Dana Abadi Pesantren Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi dua program unggulan Gibran yakni program Dana Abadi Pesantren dan Kislansia. Menteri Keuangan menyebut program itu sudah ada di era Presiden Jokowi Dodo. APBN 2024 kan sudah diketok ya, jadi tadi pertanyaan mengenai apa program-program mungkin saya nggak sebut populis tapi yang pemihakan kepada masyarakat gitu karena itu sudah ditetapkan oleh undang-undang APBN upang kartu sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PPI untuk masyarakat tidak mampu termasuk tadi Lansia. Gibran pun membalas tanggapan Menteri Keuangan. Gibran mengakui program Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat Lansia bukan program baru tapi ia yakin akan menyempurnakan kedua program itu agar lebih bermanfaat. Saya awal-awal tidak tutup bilang yang kita fokuskan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Kuncinya adalah konsistensi tulung. Dana Abadi Pesantren diteken Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2021. yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan. Sementara, Perlindungan Kesehatan bagi Lansia kini sudah masuk dalam program Kartu Indonesia Sehat pemerintahan Jokowi Dodo saat ini. Tim Liputan, Kompas TV